Intro Assalamualaikum Wr Wb yang saya tahu itu kalau memang ada pencuri kemudian dihakimi masal oleh masyarakat itu aturan dari kepemerintahannya aparat itu susah untuk menjatuhi hukuman kemasyarakat dalam pemerintahan karena semuanya ikut agak sulit namun kalau di dalam hukum Islam semuanya di akhirat nanti semuanya akan jelas semuanya akan ada yang memang ikut-ikutan ada yang memang karena nafsunya ingin membunguh gitu gira-gira ini hukumnya apa ya dosa besar karena merangkut nyawa orang ada kisos memang betul ada kisos oleh karenanya salah satu plus dari hukuman kisos yang dilaksanakan saya beli contohnya kan gitu ya itu pertama membuat orang untuk menghukum masal itu menahan diri karena kenapa ketika tahu dihukum masal kemudian mati dia pun akan kena gitu kan dikatakan itu juga merupakan konspirasi seperti ada orang gitu ya dibunuh nah yang membunuh ini adalah si A tapi dia udah konspirasi kerjasama dengan BCD FG maka semua sampai G ini kena bunuh semua semua kalau disi kisos mati semua juga sangat itu begitu begitu nah seharusnya di masyarakat itu juga kalau diterapkan di Indonesia seperti itu kena semua gitu namun kan sulit dan akan lama gitu nah namun dalam hal ini dalam hal ini kalau dalam hukum Islam tanpa gimana tergantung daripada niatnya ya masing-masing nanti Allah akan ukur itu nih yang memang betul niat ngebunuh nih yang niat cuman ngeliat doangan tapi tahu-tahu ada dalam posisi kerumunan tersebut gitu karena Allah akan lihat itu secara dohil dan secara bat bat tetap ya seperti mohon maaf pembunuhan yang sekarang ini terjadi kan gitu kan ya walaupun dilakukan oleh ini tapi karena konspirasi semuanya dengan orang-orang tersebut maka karena semua dan itu merupakan dosa bes dosa besar walaupun di dalam hukum Islam ada yang namanya jinayat hukum jina-jina kriminalitas jinayat itu di dalam salah satu hukum muamalah itu adalah kriminal kriminalitas kita kan yang namanya dalam hukum fiqih itu kan ada ibadah kan gitu ya ada ibadah ada ibadah ada yang namanya muamalah ada muamalah nah dan jinayat nah jinayat ini termasuk hukum-hukum kriminalitas jadi hukumannya dan semuanya itu kuping dibalas dengan hukum tangan dibalas dengan hanya salah satu positifnya sebenarnya untuk membuat efek cerah bagi masyarakat berbuat semenang-menang terhadap yang melakukan kriminalitas juga itu tadi kompotong tangan untuk potong dan yang lainnya itu begitu enggak semangat namun di kita kan gitu kan belum siap semuanya hal semacam itu dan emang nggak mudah akunya betul-betul harus yang adil jangan sampai hakim yang nggak ada terjadi kan bisa juga baca itu 25 tahun di Amerika Serikat kalau nggak maksudnya salah itu ada seorang anak muda remaja usia 15 tahun usia 15 tahun usia 15 tahun ditambah 25 berapa 15 40 dia disangka membunuh menembak siswa dua orang siswa dan dia dipaksa oleh salah satu detektif polisi okno polisi supaya dimengaku kalau nggak maku jauh dapat pelecehan bahkan memakai pelecehan seksual itu terjadi terus dipersidangkan sampai di penjara 25 tahun 25 nah pas usia ke-25 tahunnya dipersidangkan akhirnya tersebut akhirnya terbukti dia tidak bersalah sama sekali coba mayat akhirnya negara harus mengganti kerugian dia kan hakim memutuskan negara hati nah itu seperti itu di dunia di dunia kalau di akhirat nggak ada yang kayak begitu nggak ada yang salah nggak ada yang salah putusan nggak ada nggak ada yang salah jadi kira-kira hukumnya tetap dosa berdosa besar nah tergantung kalau di akhirat nanti tergantung dari niatnya masing-masing karena kalau sudah berkerumun itu tangas nyambung makanya mohon maaf kalau kita nakap orang nakap orang misalkan kita dia melakukan hal ABCD jangan dibawa ke kerumunan mendingan tangkap bawa perangkat satu udah Hai karena nanti akan terjadi yang lebih fat yang lebih itu itu kira-kira-kira biasanya iya betul itu namanya konspirasi bahasanya konspi konspirasi nah karena kenapa niat tujuh orang tersebut sudah memang niat untuk mem dan konspirasi berniat untuk membunuh satu orang ini oleh karena dihukumi karena mereka tujuh orang ini berniat untuk membunuh semua maka dihukumi membunuhlah kisos lagi gitu begitu pula saya dinali itu tanya itu begitu itu namanya yang dapat walaupun ini walaupun dia nggak ikut di lapangan misalnya tujuh orang yang membunuh cuma dua orang yang lima orang cuma duduk-duduk doang tapi karena sudah direncanakan yang di lapangan dua orang ngebunuh makanya dihukumi tetap tujuh nah itu yang dijalankan dalam syariat agama Islam di Indonesia itu namun kalau yang ngebunuh contohkan gitu ya di masyarakat itu itu kan hukum Islam tapi di Indonesia kan tak gitu gitu kan yang merubungin yang ngukulin 60 orang gitu kan gitu ya karena masa itu bisa lebih bisa lebih itu yang ada Indonesia sulit untuk mengambil keputusannya kira-kira seperti itu nah itu jadi kembali kepada hukum Islam tetap semua yang berkonspirasi yang ikut di dalam rangka rencana pembunuhan tersebut maka dihukumi membunuh dalam syariat agama Islam kira-kira gitu kita lebih baik sini ya Alhamdulillah ada lagi